Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan saya satu lafiyat bersama semua keluarga Jadi pertama-tama minta maaf mungkin video kali ini saya tambahkan sedikit ada pegara dan wansa spirit Dimana spirit di masing-masing diri kita mempunyai sesuatu hal untuk memotivasi atau pedoman bagi hidup kita Nah karena sebelumnya saya pernah juga memposting yang judul pada video tersebut Ratu Betar ini yang sakti Rupanya banyak teman-teman baik yang maaf yang beragama Hindu ataupun beragama lain Untuk menanyakan tempat dimana tayangan atau tempat patung Ratu Betar ini yang berada Atau dimana tempatnya, begitulah intinya Setelah saya pikir, alangkah baiknya saya untuk memberikan penjelasan yang penting bagi hemat atau pandangan saya adalah secara positif Untuk Aldian atau teman-teman yang menonton atau melihat pada channel saya ini Berbicara tentang Ratu Betar ini yang sakti untuk sepengetahuan saya di Bali atau agama Hindu Tidaklah begitu jauh sekali Artinya sudah banyak yang mengetahui, sudah banyak yang tahu tentang proses perjalanan atau sejarah Siapa Ratu Betar ini yang sakti Asal-muasalnya dari mana Tentang keberadaannya sekarang dalam bentuk kalau di Bali ini dipuja sebagai konteknya apa dan lain sebagainya Nah secara umum saya coba ini kan namun saya tidak akan memfokuskan membahas tentang siapa Ratu Betar ini yang sakti Dari mana asal serta apa dalam artian kenapa dipuja, siapa aja pengujanya Hal-hal seperti itu saya tidak akan jelaskan dan disamping itu juga memang saya tidak tahu sepenuhnya Sebab saya sangat berhati-hati dalam mengkomunikasikan atau berbicara tentang spirit yang konteknya banyak orang tahu Nah tentang sejarah dan sebagainya di Google termasuk juga orang-orang yang tahu memegang pengetahuan tentang hal tersebut Lebih bagus untuk memberikan penjelasannya Nah sekali lagi teman-teman kerabat semua Dengan karena nanti saya sampaikan pada video ini Karena banyaknya teman-teman yang bertanya Dimana tempat patung ini berada Di area mana kebupaten Kalau kita dibalikan ada 8 kebupaten Banyak yang menanyakan hal itu Tapi dengan setelah lama saya pikir-pikir Sebaiknya saya buat aja video Yang memang sama sekali tidak ada kualitas video Karena tidak menggunakan alat elektronik yang bagus Dengan kamera Atau apa-apa namanya Ini semuanya alami Unik kita ambil Dari alat kamera berupa HP Ditambah dengan saya tambahkan Sekarang ini narasi Ditambah musik Yaudah kita tayangkan saja Mudah-mudahan ada manfaatnya Paling tidak ada manfaatnya Bagi teman-teman yang penasaran Atau ingin tahu dimana tempatnya Tempat Kalau saya boleh sebut ini adalah Saya sebut di rumah pengayangan Jadi pengayangan dalam arti kata Masya memuja beliau Sekeluarga kecil Kebetulan sampai hari ini Saya punya anak dua Cowok-cowok Istri satu Itu saya anak keluarga kecil Nah tempat pengayangan Latu petarin yang saat ini Saya buat di rumah Letak rumah ini adalah Di Bali Di daerah Sanur Jalan bypass Yusdi Urah Rai Kurang lebih Satu kilometer Dari Bali Bridge Jadi jalan bypass Urah Rai Tidak jauh lah Di barat jalan Kalau arahnya Kita datang dari Kepasnya Sanur Menuju ke selatan Untara ke selatan Kita ada di Barat jalan Kurang lebih Dari pinggir jalan Menuju ke Gang Kasbet Sekitar 50 meter Nah disanalah Tempat pengayangannya Ini rumah saya Yang sudah lama dikatakan Sekarang ini bukan Mempromosikan Harus memperkenalkan rumah Sebagian bukan Karena terkait Yang namanya tempat Jelas ada hubungannya Dengan rumah Nah tempat pengayang Petarin yang sakti Ini saya buat Ini patung beliau Bisa sebut Petarin yang sakti Saya Artinya ada adik Yang membuat Buatkan patung Namun Untuk dari segi Perwajahan Di segi bentuk Dan sebagainya Kita Tetap diskusi Sama adik Yang Atau keluarga Yang membuat Patung beliau tersebut Dan kalau dilihat Dari Besarnya patung Termasuk juga Minta maaf Dari perwajahan Aura Atau bagaimana Mungkin banyak Memang Teman-teman Yang memberikan input Sepertinya patung hidup Maaf Seperti patungnya hidup Seperti karisma Dan sebagainya Ya syukur-syukurlah Kalau ada Teman-teman yang berpandang Nah ini Kalau patung satu lagi Kita buat Yang saya tahu Katanya Dari setiap mana Kalau berbicara tentang Ratu Petarin yang sakti Banyak Menikuti beliau Banyak yang Memudian Dan Banyak juga Yang datang Meminta Perlindungan Dalam konteks Biar selamat Terutama yang kita tahu Di Bali Itu dipuja Atau beliau Mengayomi Masyarakatnya Orang-orang Atau bahasa Balinya Kalau disebut dengan Warga pengikutnya Itulah damu Dan damu beliau Banyak yang memuja Terutama Pada Konteks Perdagangan Jadi Jika kita ke Bali Datang ke satu tempat Terutama Seperti di pasar-pasar Besar Pasar Badung Namanya Pasar-pasar Pendesaan Untuk desa Pekaman Adat Kita perhatikan Di belakang Setiap dagang Tersebut ada Silahnya Tempat pemujaan Berpedaksino Jadi Banyak beliau Dihayat Atau diayang Di sana Agar beliau Berkenan Memberikan rahmat Untuk perdagangnya Ada rezeki Ada kesejahteraan Untuk umat Keluarga Serta masyarakatnya Nah kembali Ke point Kali ini Ini sebenarnya Baru-baru Tanggal 24 Juli 2021 ini Saya ambil video Memang sengaja Setiap aktivitas Jika memungkinkan Ada waktu Dan celah Untuk mengambil video Saya ambil kamera saja Kita rekam Aktivitas-aktivitas Yang dapat Atau bisa Saya lakukan Saat ada Upacara Sekali lagi Ini acaranya Pada tanggal 24 Juli 2021 Pernama Karu Kalau di Bali Disebut dengan Pernama Karu Ini beberapa Keluarga kita Ya memang Suasana pendemi Masih 2021 Bulan Juli Suasana pendemi Cukup masih tinggi Maka untuk Persembayangan Di keluarga kecil ini Kita lakukan Sehemat mungkin Sehemat mungkin Namun untuk Pacara Pakaranya Sesuai dengan Tatanan Yang terjadi Atau Desa Galopatra Adat-sediadat Yang berada Di lingkung kita Nah teman-teman Karabat semua Jadi kami Saya Sangat meyakini Setiap orang Punya suatu Spirit Tersendiri Artinya Ada suatu Motivasi Diri Perasaan Yang Kita curahkan Kita yakini Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kontek dalam Hal ini Saya tidak akan Berpanjang lebar Kita berbicara Keyakinan Sebagainya Agar Tidak menimbulkan Persepsi Yang Tidak kita Harapkan Kembali Kenapa Mungkin saya lebih Dengan waktu yang ada Sesampainya Di tempat ini Mungkin ada Beberapa teman-teman Kenapa Sampai Membuat Suatu Yang namanya Pengayangan Patung-patung Biu Patung Ratu Berdarian Yang Saki Sebesar Ini Termasuk Juga Dibuat Dengan pacara Dan sebagainya Mungkin Itu yang Lebih Menarik Nah Kalau Boleh Saya cerita Teman-teman Karabat Semua Yang Sedangat Termasuk Juga Teman-teman Karabat Yang Se Indonesia Seperti itulah Bahasa Saya minta maaf Jakanani Channel Youtube Ini Secara Internasional Cukup lumayan Yang sulit Saya Logika Kalau Saya berbicara Tentang Logika Artinya Begini Betulan Saya Dari Tahun 83 Ya Mesut Mai 83 Masih Ingat Sekali Kita Habis Sama Sama Mengasuh 6 Bulan Akhirnya Bekerja Dari Tempat Perisata Di Bali Namanya Lalu Arial Saya Bekerja Dari Rumah Selatan Itu Nusado Bicotel Di Tempat Bekerja N Ceritanya Nusado Bicotel Dari Tahun 1 Mai 83 Kita Bekerja Sampai Pensiun 2018 Adalah Proses Perjalanan Bekerja Mulainya 83 Kurang Lebih Saya Hitung Itu Kalau Sekarang 17 Tempat Sekitar 25 Tahun Dari Sekarang Sekarang Saya Sudah Berumur 59 Diputong 25 Tahun Sekitar Itu Sudah Berapa Dari 50 50 Sekian Jadi Umur 50 Sekian Itu Pernah Melalami Suatu Sakit Yang Sulit Saya Logikakan Logikakan Saya Maksud Adalah Kebetulan Saya Di Hotel Memegang Atau Dipercayakan Oleh Teman Teman Memegang Organisasi Yang Namanya Serikat Pekerja USB Dan Malahan Kalau Itu Diceritakan Memegang Serikat Pekerja Sebagai Ketua Lapan Kali Betul Turut Ya Bukan Main Satu Periode 3 Tahun Kali 8 24 Ditamah Dengan Jabatan Sebelum Serikat Pekerja Itu Jadi 37 Tahun Saya Bergelut Membedangi Komunikasi Dengan Para Teman Teman Buruh Baik Dari Bali Dari Jawa Kalimantan Sulawesi Sumatera Orang Teman Teman Dari Apalah Yang Bekerja Di Hotel Soda Bers Pertanya Internasional Kembali Lagi Begitu Saya Bekerja Sudah Menjadi Ketua Buruh Pernah Mengalami Satu Sakit Yang Sulit Saya Logikakan Tiga Kali Saya Berbicara Tentang Dilogikakan Artinya Habis Saya Masih Ingat Sekali Habis Rapat Dengan Teman Teman Buruh Mewakili Teman Teman Buruh Tentunya Ada Organisasi Kita Pengurus Bersama Manajemen Mengadakan Satu Meeting Rapat Basanya Rapat Dalam Meeting Di Hotel Datang Dari Meeting Kita Turun Sebagainya Rasanya Ada Sempoyongan Ada Sesuatu Yang Masuk Karena Dari Kepala Merasa Agak Merinding Sebagainya Orang Lagi Tidak Merasa Karena Kita Jatuh Jatuh Pingsan Tapi Tidak Terlalu Lama Akhirnya Teman Teman Termasuk Kita Saya Sendiri Juga Kaget Kenapa Bisa Sampai Sebegininya Kalau Hal Tersebut Hanya Berlangsung Sekali Mungkin Tidak Masalah Ini Sampai Saya Hitung Pakal General Itu Saya Punya Jari Sepuluh Yang Jadi Sembilan Kali Dan Aneh Lagi Saya Sampai Pingsan Di Sarsap Itu Punya Mobil Satu Yang Mobil Ukurannya Cukup Untuk Warga Tidak Tergolong Tergolong Satu Mewah Sampai Sipik Sipik Wondar Kalau Tonton Jaman Sekian Teman Teman Kenapa Mungkin Bisa Kebayang Tonton Jaman Sipik Wondar Saya Tahu Data Mera Itu Setiap Saya Datang Dari Kerja Atau Mulai Bekerja Menemukan Rpik Lait Atau Lampu Kebetulan Saya Berada Di Mendekat Lampu Merah Posisinya Warna Lampu Kuning Teman Tahu Saya Harus Berhenti Di Depan Lampu Kuning Lampu Merah Sekian Detik Sekian Menit Berhenti Di Sana Ada Lampu Ijo Set Start Mobil Injak Gas Langsung Berangkat Kurang Lebih 10 Meter Dari Itu Perasaan Sudah Enggak Enak Lagi Kayak Persis Sama Seperti Yang Saya Ceritakan Awal Tadi Ada Tanda Ada Merinding Dari Atas Akhirnya Saya Kepinir Masih Ingat Kita Matikan Jadi Tangan Yang Kiri Masih Megang Setir Mobilnya Dan Tangan Yang Satu Lagi Memegang Stop Kontak Duga Untuk Mematikan Mesin Mobil Setelah Kita Matikan Langsung Saya Kena Merinding Lagi Akhirnya Pingsan Pingsannya Tidak Terlalu Lama Antara Proses Melalui Pingsan Dengan Sadar Tau Sendiri Tidak Ada Yang Menolong Tidak Ada Berselang Sampai Dua Tiga Menit Tidak Begitu Datang Merinding Begitu Turun Dari Atas Kepala Sampai Ke Kaki Setelah Kita Sadar Namun Yang Anehnya Lagi Adalah Keringat Pasah Baju Kaos Dalam Baju Luar Yang Kita Gunakan Satu Sepertinya Kita Berolahraga Lari Keliling Lampangan Sepuluh Kali Sepertinya Begitu Jadi Napas Saja Kita Tidak Masuk Masuk Namun Keringat Yang Keluar Begitu Deras Langsung Baju Pasah Nah Karena Berulang Sampai Sembilan Kali Teman Teman Banyak Cerita Lagi Sehinggas Saja Kita Datang Ke Orang Di Bali Dibilang Adalah Tiap Orang Mempunyai Talent Kita Percaya Ambil Itu Kita Datang Kita Tanyakan Beliau Mempunyai Secara Tersendiri Akhirnya Disuruh Jadi Sekian Kali Kalau Di Bali Ada 8 Kebupaten Saya Datang Ke 6 Kebupaten Untuk Mengkumpirmasi Apakah Sama Jadi Kalau Di tempat A Saya Dapatkan Informasi Seperti Ini Kalau Di tempat B Di tempat Orang Orang Suci Itu Saya Dapatkan Ini Apakah Sama Tanya Dayak Jadi 8 Kebupaten Saya Datang 6 Kebupaten Kesimpulannya Semua Sama Karena Saya Harus Melakukan Satu Proses Yang Namanya Datang Ketempat Ke Suatu Pura Namanya Dibeli Tempat Cuci Untuk Sambah Yang Yang Paling Tidak Ikut Disana Apakah Nyapu Apakah Itu Mem Membantu Adung Ayah Seperti Nyirat Yang Pujuk Kita Habis Orang Sembah Yang Tidak Lain Tempat Kalau Di Bali Itu Di Dara Selatan Orang Bali Pasar Udah Asing Lagi Kalau Suka Mendengar Tapi Pukulun Dara Dari Yang Saki Dari Di Narmada Dari Dara Dari 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 Di Sebelah Kanan Yaitu Ada Puro Tanah Kilap Yang Di Sebelah Kirinya Selatanya Dari Kemudian Beliau Dengan Pemujian Ada Kelenteng Ada Bering Redu Gede Lempet Bagaimana Itu Dari 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 Pengumum Puro Yang Berjab Dengan Puro Narmada Tersebut Dan Juga Para Pemangku Yang Dari 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 kerja minggu, kita harus mulai dari tempat tinggal, yaitu dari pasar menuju ke pusat wabit atau ke Pura. Nah cukup inilah perjalanan, belum pulang dari rumah, belum pulang dari tempat kerja, akhirnya harus ke dalam pasar dulu, dari pasar, datang ke Pura, Narmada, itu cukup jaraknya juga. Dan akhirnya, ya belak-balik, kita lakukan sekian tahun, sekian tahun. Kalau bahasa Bali, kita boleh ucapkan seperti ini, Astung Karel, disyukur bahasa nasional, disyukurlah selama proses melakukan perjalanan tersebut. Akhirnya, dalam secara perlahan-lahan, keadaan kesehatannya tidak terulang lagi, dan juga situasi dan kondisi, syukurnya tidak mengalami terlalu parah. Biasanya kalau orang lamat melakukan proses upacara, kalau sudah diktah, ataupun perintah dari Brio Ratu Betarim yang sakti, ataupun dari Ratu Gede dalam pen, kebanyakan katanya memang sepertinya beberapa orang. Jadi kehidupannya, ya enggak tahulah kenapa begitu. Jadi ada sesuatu yang kurang beres, ada sesuatu apakah dia sakit, atau keluarganya mengalami sesuatu hal diluar nalar, sebagainya. Dan ini kembali lagi, Astung Karel, disyukur, bisa cepat mengambil hal keputusan itu. Kita datang ke Narmada, kita lagi masuk ke proses akhirnya. Ya, kita incar dan pebasah incar itu lagi yang kita layan di selama sekian tahun. Cukup lumayan juga, enam tahun. Nah, walaupun tidak setiap hari, kita harus datang ke sana, tapi di hari-hari besar, Purnah Matilem ataupun Pertoyan, kita dapatlah. Kita mengabdikan diri di daerah Pura Narmada, bukan daerah ini, di Pura Narmada, mengabdikan diri atas Junder dan Brio Ratu Betarim yang sakti. Nah, akhirnya, nelamat laun karena perkembangan usia, perkembangan situasi dan diskusi juga di rumah, akhirnya kita kembali. Apa yang saya ceritakan tadi, asal kita dari suatu daerah namanya Sanur di Denpasar, tapi kita pindah karena sesuatu hal, rumah kita kontrakan, pindah bertempat tinggal di daerah ujung Denpasar. Sampai bicara tentang ujung Denpasar, pernah saya tinggal di tengah kota Denpasar. Nah, karena sementara tinggal di ujung Denpasar, tentunya sudah waktunya dengan pertimbangan tertentu, memutuskan kembali ke rumah. Nah, sebenarnya itulah, karena setelah kita mengabdikan diri, setelah melakukan proses pacaran, dan berusaha untuk mengatur waktu, walaupun sesibuk apapun di hotel, setelah itu kita pulang, dan kita atur waktu melakukan kewajiban untuk membantu umat di sana dalam artian ikut bersama-sama dengan pemangku di sana melaksanakan pacara-upakara terkait dengan keberadaan pelaksanaan pacaran Rakyat Putarin yang saat di, serta sesuunan atau Dewa Dewi yang disanakan di Pura Darmada tersebut. Sekembalinya saya ke rumah dalam perasaan, maafkan ya teman-teman, bagaimana namanya, agar dapat saja untuk memfokuskan diri, nah kalau saya sendiri, walaupun mempunyai logika dan sebagainya, dalam kontek bersembahyang, dalam kontek melakukan sesuatu, fokus, siapa saja fokus, itu biasanya kita kalau tidak menggunakan media, dengan demikian narasi yang saya bawakan agar dapat fokus dengan mengucapkan terima kasih, minta keuntunan, minta kesehatan, biar dituntun menjadi paling tidak kehidupan yang baik, di samping juga mesti kita harus berusaha, karena kita mempunyai logika. Sampai di rumah, kita coba cerita, kita ngobrol-ngobrol sama keluarga kecil, sebaiknya, menurut ini kita buatkan saja, yang bahasa ini, sambil mempengayangan, kita buatkan saja patung beliau, walaupun memang secara kasap mata, dan yang artinya, apakah saya tahu, ratu pedara-pedara ini, yang sadis, benar sebagainya, jujur saya jawab saya tidak tahu, apakah kalau saya ditanya Pak Anung, tahu bentuk dan wajah beliau, saya tidak pernah lihat, dan saya tidak tahu, tentang hasil begitu, namun, karena dengan keyakinan, sekali lagi, dengan keyakinan, dengan apa yang coba saya logika, saya akan berani memutuskan, sama keluarga atau adik, yang membuat patung, yang teman-teman lihat tadi, seperti, itu yang saya ini, yang kita ilustrasikan, apakah itu memang, sebenar atau aklinya seperti itu, ya sama sekali, memang saya tidak berani jawab, ya dan ini, tapi saya tidak jawab, saya tidak tahu, karena beliau itu sudah, tidak ada, sekian ratusan tahun yang lalu, saya berumur 59 sekarang, karena seperti ini, saya coba inginkan, semogalah, beliau yang, maha besar, maha kuasa, berkarin yang sakti, selalu, akan memberikan, tuntunan kepada, damu atau umatnya, dan termasuk saya, dan keluarga juga, dan kita semua juga, dan kita semua juga, kita berharapan, untuk selalu, diberikan tuntunan, agar, mempunyai logika-logika yang sehat, mempunyai pikiran yang bagus, berguna untuk kita, keluarga, serta, untuk banyak orang, sepertinya itu, permintaan-permintaan kita, akhirnya kita buatkan, apa tuh seperti ini, ya karena namanya, social media, akhirnya ada social media, saya, hanya ingin, mendokumentasikan, apa yang saya katakan, saya senang berolahraga, senang, mengabadikan, apa mendokumentasikan, sesuatu hal yang positif, dan saya pikir, pada suatu saat, pasti akan ada gunanya, karena, setiap kegiatan itu, dia pada, ada harinya, yang dilakukan, ada hari, ada jam, kalau hari Senin sekarang, jam sekian, dan tanggal sekian, segera tahun sekian, untuk, kebelakangnya, tidak akan ada hari, dan tahun, tanggal yang sama, karena tahunnya terus berubah, harinya terus berjalan, seperti itu ya, secara logika, hari kita buatkan dokumentasi, kita post ke, ke Youtube, banyak, cukup lumayan, sampai ada, kalau tidak salah, 35-30 ribuan, yang menonton, banyak menanyakan, untuk teman-teman Bali, di mana tempat patung, berat berkaitan, dengan sakit, bagus, becek, kalau becek, bahasa Indonesia yang bagus, seperti hidup, seperti karisma, beliau benar-benar, apa, ter, tercerahkan, dari auranya, beliau benar-benar, terasa, memancar, dan sebagainya, nah inilah, jawabannya, bahasanya, patung, ataupun, pengayang, rumput taruh ini, yang saat ini, dan sebenarnya, bukan pura, bukan pura, bukan, bukan, digirikan oleh umat, banyak sebagainya, ini, kita, pengayang berada di, rumah pribadi, rumah, rumah, rumah pun duduk, beritulah, saya disandur, walaupun, kalau pacara, dan, ada beberapa, warga, yang datang, untuk bersembahyang sebagainya, ya silahkan, rekam saja, namun, dalam, biasanya, kalau, Ratu Bateri Binah Saki, yang saya tahu beliau, melakukan proses, pantuan pengobatan, perlindungan diri, yang menentang taman, juru tenung, juru peluas, dan sebagainya, tapi selalu, saya disini adalah, apa, seperti apa adanya, tersembahyang, dan sebagainya, namun, secara, tuntunan, ataupun, dikontek-kontek, hubungan, saya dengan beliau, hubungan, beliau dengan, umat, dan sebagainya, itu saya tidak berani, atau tidak boleh tercampur, urusan tersebut, nah teman-teman, karena semua, yang kebetulan, video ini, saya ambil, balusan tadi pagi, saya ambil gambar, atau videonya, tanggal sekarang, ini tanggal, berapa, 1 September 2021, kalau di Bali, ini disebut, tanggal hari pagar usi, saya ambil, istri habis, melakukan, opacara, yaitu sesajen, baik itu sesajen, berupa, kopi, nasi, sebagai ucap, terima kasih, kepada beliau, juga, bukan beliau, ratu petari, yang saat ini saja, ada masak kawin, dan kita, untuk, kasih suhu, dan banyak lagi, jadi secara, atur, secara ucapan, itu tentu, kita ucapkan, terima kasih, kepada, di kontek, kembali, terima kasih, terima kasih, yang ada, di melainkan-melainkan, di merajaan, juga, kawin, sesuhu, yang ada di pura, lepas juga, ratun, yang saat di, ratu petari, serta yang lainnya, tadi pagi, saya ambil gambarnya, karena, betul-betul ingat, memang, sementara siang, ada pacara, yang harus, kita laksanakan, bersama-sama, masyarakat, tetapi, karena suasana, dan, masih suasana pandemi, tentunya, kita, harus mengikuti, porges, kesehatan, dan juga, dengan, beberapa orang, tidak melakukan, keumunan, serta, kelihatan beramai-ramai, ini, cukup, kalau di siang hari, saya ambil gambar, seperti ini, banyak pohon-pohon rindang, terutama, yang lebih, dominat adalah, pohon, Kamboja, itu dibanding, sepertinya, pohon Jepun, sambil gambar, begitu saja, sampai galang, sambil, sambil, megang, rokok, dengan, ini, dikat-dekat kolam, tapi, kalau nuansa, seperti, spiritnya, dari jam, sore, setelah, kita bersihkan alaman, lakukan, siraman, sedikit, cukup, cukup mengandung, suasana, yang magis, betulah, ini, saya ambil gambar, priu, ada patung, betul, dari agak jauh, kurang lebih, 10 meteran, saya ambil gambar, dan berlaku bersama-sama, ada tempat-tempat, yang namanya, Tugu, di bari ini, ada tempat-tempat, yang kita, mengoncankan, dengan selanya penunggung, karang, dipilih, darinya, yang di tengah, patung, yang besar, satu lagi, seperti ini, yang saya identikan, lebih hanya, saya pempuskan secara keluarga, di dalam pensumah, patih, di Kajah Mada, dan juga ada satu, tempat, yang ada, toko, barung, yang hidup, di daerah, di daerah, di area, yang banyak, ratu di masyarakat, di area sesuah, yang namanya, ratu di penaspat, di rajin, ini, kalau, kita perhatikan, kamera, kita arahkan ke atas, kena sinar, masih, masih sinar matahari, sepertinya, cukup, cukup lumayan, nuansa, dan nuansa, apa spiritnya, sekali lagi, teman-teman, sebagai akhir sesion video ini, pertama-tama tentunya, sesadar-sadarnya, saya minta maaf, kepada teman-teman semua, seandainya, pembicaraan, kata-kata yang saya sampai, tidak berkenan, kurang bagus, dan sebagainya, dan juga tayangan video, yang saya, di utip seperti ini, karena, apa yang saya katakan, terus, karena ini adalah, saya berpikiran, hanya untuk, mendokumentasi, kendiri, semua, mendokumentasi ini, pasti, saya yakin, sekali lagi, pasti ada gunanya, untuk warga kecil, pendidikan teman-teman, kerabat, yang seandainya, kenal, memperhatikan, menonton video-video saya, terutama nanti, suatu saat, perkembangan, itu-itu kan, lalu galan, sejalan, anak-anak, tidak akan mempunyai, keluarga, dan dari keluarganya kan, dari anak-anak, kalau punya anak, dan turun-turun, terus ada keturunan, pada suatu hari, yang namanya, dokumen, apalagi kita unggah, kita simpan, kita post ke YouTube, ini akan menjadi, suatu kenangan, yang, berbicara, berbicara, dia akan, menginspirasikan, di sekian tahun yang akan datang, kalau sekarang, saya berbicara seperti ini, saya melihat, dengan mengisi narasi, memberikan, keterangan, mengambil gambar, dan apapun, itu kita tahu, saya tahu, tetapi untuk, karena ini adalah, ada penerus-penerus, untuk next, atau ke depan, tentu, dia akan, dengan, dengan mendengar, dengan melihat, dengan meligikan, dia akan, dan dia akan mempunyai, suatu pengetahuan, mempunyai, suatu, keyakinan, mempunyai, semangat, dan spirit motivasi, terhadap dirinya sendiri dulu, dan juga, selatu baru keluarga, dan masyarakat, inilah harapan saya, harapan kita semua, untuk menjadikan, setiap mendokumentasikan, sesuatu, hasil, keempat, yang terdapat, pasti ada, hanya, kita tidak bisa, pasang target, dari sekarang, kapan-kapan, dan sebagainya, semoga, dengan, berbagi pengalaman, seperti ini, dan sering, saya katakan, saya senang, berbagi sesuatu, hal yang positif, terhadap orang banyak, apalagi dengan teman-teman, terabat yang sering, walaupun kita, hanya kena melalui, susah media, kita kena dari, dari menonton, mendengar, seperti ini, tentunya, setiap, akhir session, pembuatan video, saya berusaha, dengan pikiran, mengingat dalam pikiran, memberikan doa, memberikan doa, kepada teman-teman, kerabat, doanya, semoga, teman-teman semua, sekeluarga, selalu, sehat-sehat olah pihak, dalam melindungan Tuhan, yang mahu kuasa, termasuk saya juga, termasuk keluarga juga, sebagai umat, tidak memandang, dari mana, beragama apa, dan sebagainya, untuk, untuk masalah keyakinan, kita berdoa, kepada Tuhan, yang mahu kuasa, Tuhan, yang mahu besar, mahu pengasih, mahu penyayang, tidak anti-intinya, melakukan proses usaha, berdoa, semoga, beliau, Tuhan yang mahu kuasa, selalu, selalu, dan selalu, memberikan, gundunan, lindungan, kepada umatnya, kepada semua umat, termasuk juga, tempat yang kita tempat, kali ini, berupa, pijakan tanah, bumi, ada angin, air, api, dan sembahnya, itu, beliau tetap, belihara, dan, diberikan, inti sarinya, kepada kita, terima kasih, salam rahayu, dunia, angin,